Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah serehat ternyata Wa ashahadu anna seyyidana wa nabiyyana muhammadan abduhu wa rasuluh khasahullahu ta'ala bijami'ai kemalatil abudiyyah A'udhu billahi s-sami'i al-alimina shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Qul innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li zikri Sadaqallahul azim Sahabat saya anggota DPDRI Kang A'cheng Fikri Jadi kalau beliau tadi bicara memang terkenal Di Indonesia ini negara penyakitan Yang bener disalah-salahkan, nusalah dibenar-benarkan Ari anunikah dipersoalkan, ainuzinah diarah rantep Bener tuh? Kang A'cheng Fikri mati salah nikah Tapi lo oba pejabat jinah ngejaran dong gue rakyat Dia itu seorang putra kiai Kiai besar di Garut Almarhum Bapaknya punya pesantren, dia satu kobong dengan saya Jadi A'cheng Fikri itu Bupati Garut Mantan Bupati yang Alfiahnya bisa, bisa baca Alfiah Bapaknya ya Ustadz jika A'cheng Fikri jinah Makanya daripada jinah nikah Tapi itu sebab Indonesia negara gering Di Indonesia itu nikah, dibunjing A'cheng Fikri nikah, dibenci Bapaknya salah A'cheng Fikri Bener tuh? Daripada jadi PSK, mending jadi PKS Eh salah Mending jadi PSD, PSK Tidak apa ya? Ya, daripada ngejual diri Mending kena ngejual roti Mending jual eskrip Mending ngejual etata Belian Mending halal Tapi daripada haram Pak Lurah Nulang kami gawe salah Ke rakyat loba sodakoh Pak RW Nutupati resep KWW Pak RT Nuperlente Ngaping rakyat singtaliti Karena kecil-kecil juga Anda itu wakil daripada Jokowi Ustadz Yanto Ustadz Taiwan Yang sekarang lagi nonton juga di Taiwan sana Lagi streaming di sana Dalam genggaman Acara na dibalir Ketempo di Taiwan Makanya Ulasok ngerakin orang balir na Keditonton ya kurang Taiwan Ibu-ibu, bapak-bapak Saya tidak panjang-panjang Karena panjang pendek Amplop kesti bikin Ustadz Yanto Cara kelan Bukan dia samun turun Pajujun Cara kelan Ala Lajen teeng nu nyara kelan Ini-ini-ini Aduh ampun Jadi Ceng Fikri nanya ke saya Kang Akang di kacamata Buki kanel He-he Ceng tegara-gara Nenyo wain ini-ini Tanya Isro Miak Sebenarnya Kalau Miakrod Dari sini Harus Misro Misro Miakrod Kalau Isro Ikrod Eh Sertanya kajangan Kudu nama Ula Isro Miakrod Isro Ikrod Lamun Miakrod Kudu Misro Jadi Nggak apa-apa Yuk Isro itu apa Isro itu Isro itu Isad kejerok Geser ke dalam Itu kalau Disingkat Tapi Isro dalam Bahasa Arab Artinya Telah Memperjalankan Miakrod Dalam Bahasa Arab Artinya Tangga Alat Untuk Naik Jadi Jujun Junaidi Barusan Sudah melakukan Isro Miakrod Diperjalankan Oleh protokol Daacan Ma'ing Dahar Jeruk Yang caw Begitu Cek protokol Kepada Pak Jujun Dipersilahkan Saya Isro Panggungnya Tinggi Malum Indramayu Gitu Panggungnya Panggung Tarling Wah Hebat Pestilah Perjalanan Rasulullah Sallallahu Aleyhi Dari Masjidil Haram Ke Masjidil Kesidratul Muntaha Bolak Bali Itulah Isro Miakrod Yang sedang Diperingati Oleh Masyarakat Balir Sekarang Pertanyaannya Jawab Lihat Artis Mumpung Aku ada Di depanmu Pandanglah Aku Sepuasa Timu Karena Sebentar lagi Aku akan Meninggalkanmu Coba Lihat Pertanyaan Pertama Jawab Kalau Saya Nanya Pada Orang Balir Ari Nabi Muhammad Isromi Rojna Tepi Kamana Tepi Dimana Di Langit Ketujuh Mana Langit Ketujuh Disana Saya Naik Pesawat Gak Pernah Kena Ketujuh Kalau Begitu Salah Pak Jujun Jawaban Saya Tidak Jawaban Kamu Bener Kalau Ada Yang Nanya Sampai Mana Nabi Isromi Sampai Ketujuh Tidak Salah Hanya Kalau Dijawab Itu Nanya Lagi Orang Biar Orang Tidak Nanya Lagi Jawab Dengan Jawaban Yang Tuntas Tastas Tastas Jadi Kalau Ada Yang Nanya Nabi Muhammad Isromi Rojna Sampai Kemana Jawab Oleh Kamu Sampai Kepada Allah Titik Tidak Tidak Bener 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 Dijamin Bener Kenapa Ketika Saya Diundang Oleh Ustad Yanto Ke Balir Maka Tujuan Saya Ke Balir Saya Pasti Sampai Ke Balir Karena Tujuan Saya Kesini Atas Izin Allah Saya Datang Sampai Sini Gak Datang Ke Subang Gak Datang Ke Pemda Indramayu Karena Yang Undang Orang Balir Ustad Yanto Maka Saya Datang Kesini Nabi Muhammad Itu Isra Mikrod Diundang Siapa Jadi Pasti Sampai Kepada Ya Sudah Titik Jadi Ulangan Jawaban Mengundang Pertanyaan Tapi Kaman Nabi Isra Mikrod Tepi Ke Allah Tadeng Pendengar Prima FM Itu Prima FM Penyiar Nah Golis Gitu Bener Gitu Etal Loh Siah Bohong Ayah Penyiar Gitu Apa Etama Lain Siah Menengah Download Itu Penyiar Golis Gitu Juga Pinus Sudio Ya Ibu Ibu Jadi Tepi Kamanan Nabi Isra Mikrod Pertanyaan Kedua Nabi Muhammad Itu Mikrod Sampai Pada Allah Diperingati Oleh Kita Tiap Tahun Pertanyaan Kedua Lalu Kalau Orang Balirnya Kapan Mau Mikrod Sampai Pada Allah Seperti Nabi Gitu Atun Nanya Nah Isro Ised Gajro Nabi Magestepi Ke Allah Wis Sampai Wis Teka Ning Allah Nabi Wis Teka Ning Allah Nabi Wis Sampai Kepada Allah Sekarang Saya nanya Wong Sininya Kapan Mau Datang Pada Allah Kapan Mau Sampai Pada Allah Iraha Orang Balirek Mi'raj Ka Allah Ayo Orang Mi'raj Kan Bingung Tah Sinini Ayo Mi'raj Kuma Pan Pajujun Nabi Muhammad Mi'raj Dititaku Allah Maka Buruk Orang Balir Ngapung Kalangit Maka Naon Maka Buruk Saru Naon Buruk Pulang Isro Mi'raj Rasulullah Bersabda As Solatu Mi'raj Al-Mu'minin Solat Itu Adalah Alat Untuk Naik kita Kepada Allah Jadi Orang Balir Gekudumi Rod Seperti Nabi Maka Naon Alat Maka So Pertanyaan Ketiga Orang Balir Suka Solat Nggak Suka Ayah Nutara Solat Ning Balir Anak Yang Tidak Solat Akeh Loba Neng Neng Kene Ada Sekarang Ada Wey Yang Membedakan Manusia Dengan Binatang Itu So Yang Membedakan Muslim Dengan Kafir Itu So Yang Ditanya Di hari Kiamat Pertama Itu So Jadi Sayang Kalau Kamu Tidak Solat Kalau Kamu Tidak Suka Solat Berdoa Pada Allah Ya Allah Jangan Jadikan Aku Manusia Daripada Aku Tidak Solat Jadi Manusia Dan Nanti Akan Mendapat Pertanyaan Di Hadapan Mudah Isab Nanti Lebih Baik Jadikan Aku Seekor Anjing Saja Ya Allah Serius Saya Ngomong Ya Sebab Di Alam Arwah Anjing Datang Ya Allah Kok Saya Jadi Anjing Malu Saya Najis Daging Daging Diharam Masa Saya Jadi Anjing Hina Saya Kata Allah Don Worry Jangan Awatir Ada Yang Derajatnya Sama Dengan Kamu Siapa Babi Babi Datang Pada Bahaya Allah Saya Juga Mau Intrupsi Mau Demo Saya Juga Kenapa Saya Dibikin Babi Hinanya Sama Dengan Anjing Kata Allah Jangan Khawatir Babi Ada Yang Derajatnya Sama Dengan Kamu Siapa Orang Yang Tidak Suka Sholat Abon Dengar Babi Pajujun Manggil Siapa Manggil Yang Tidak Suka Sholat Awas Pajujun Jangan Kenceng Kenceng Disini Ada Jagger Tau Pajujun Preman Takut Sama Dia Mere Orang Sini Tidak Suka Sholat Tidak Preman Babi kagak ada urusan, kagak takut awas Pak Jujun disini ada tokoh masyarakat berpengaruh disini, suka sholat tidak tokoh, babi Pak Jujun kasar yang ngomongnya biarin, saya memang mahluk kasar kalau saya mahluk halus ada yang datang kesini bener gak? karena saya mahluk kasar kalau saya ngomongnya agak kasar, maaf kalau pahit anggap jamu kalau manis anggap madu madu obat, jamu obat ya dua-duanya jadi obat yang kencengnya, yang kasarnya jadi obat yang rapi, yang halusnya jadi obat semoga pulang saya dari balir penyakit orang balir, sembuh semuanya mana penyakit yang paling parah di mata Allah penyakit yang menjijikan di mata Allah bukan kudis, bukan kurap bukan panu, tapi orang yang tidak suka sholat wajahnya manusia, derajatnya sama dengan dua ekor binatang yang tadi kita sebutkan enggak Pak Jujun, orang balir mas sholat Pak Jujun kan barusan mampir ke masjidnya iya, tapi tadi Ustaz Jantong ngajak yuk, masjidnya penuhi yuk kebeke, kebeke yuk masjidnya biar kebak sama uang kalau Ustaz Jantong ngomong gitu berarti masjidnya kosong kene kan logikanya begitu, bener gak? jujur, si emok nok-nok, jujur nok masjidnya penuh kebek apa orang? kebek orang kosong? masjidnya kan dekat kampung di tengah kampung malah kenapa kok masjid jadi kosong pada di tengah kampung? ada uang? pada kemana uangnya? uangnya pada kemana? anak ini rumah anak? kagak melaku ini masjid? masya Allah ada orang buta datang pada rasul ya rasul, saya ini buta boleh gak saya sholat di rumah? minta keringanan karena dia buta minta sholat di rumah rasul malah bertanya pada si buta hei buta, masih kedengarankah suara adhan dari masjid ke rumahmu? kedengaran ya rasul sepanjang suara adhan masih kedengaran dari masjid ke rumahmu? sholatlah engkau di masjid itu pada orang buta apalagi orang sinimah pada bentak kan jarang yang buta ya syaratnya kalau masih kedengaran suara adhan dari masjid kecuali kalau dari masjid gak kedengaran suara adhan ada kira-kira yang gak kedengar dari masjid suara adhan kan pakai mic kan pakai speaker ada siapa yang tidak dengar? orang bolot orang apa? orang tuli nah kalau dibalir masjidnya kosong padahal penduduknya banyak bapak-bapaknya ada di rumah saya yakin bapak-bapak yang tidak suka ke masjid bukan karena males tapi bolot telinganya ini saya mau cerita yang bolot-bolot nih lihat-lihat saya dari dulu suka diganggu jin loh karena saya ini jun dulu saya lagi kecil tuh ngaji suka ditinggalin sama temen-temen karena temen-temen tinggi-tinggi jadi langkahnya gede-gede panjang-panjang saya kecil jadi kan lelumpatan tinggalin aja yang tiba-tiba balik balik mau obor ditinggalkan ke babaturan di kebun datang jin belak-belak wey jin soak ngompol saya tuh bisa ngomong dan tidak bisa doa apapun kecuali baru bisa satu doa doa mau makan saya baca aja doa mau makan sabil merem ketika saya buka mata jin sudah tidak ada karena jin mungkin mikir ada anak kecil mau makan gue takut jinnya kabur udah gede mah udah disebut ustad nah itu mah datang jin tujuh galak-galak mara lotot kain jin seken jin tuh emang galak udah disebut ustad udah bisa baca ayat kursi saya bacain ayat kursi baru saya baca lima kali jin yang enam sudah pergi yang satu masih melotot ya macam ini bawang sih galak bisa nih bacakan kuing ayat kursi yang kagenep kalian melotot kain ketika saya sedang baca ketujuh kalian ayat kursi jin yang enam yang sudah pergi datang lagi bari narik anuh hiji bari ngomong kajujun maaf pak ustad ini mah bolot jadi jangankan manusia jangankan uang jin juga kalau bolot emang gak takut sama Allah bener gak jadi kalau orang bangil eh balir tidak ada yang ke masjid berarti dijamin mereka bolot bolot telinganya pertanyaannya sananya ke ibu bu biar denger si bapak-bapak nih kalau ngingetin orang bolot gimana biasanya bu di kuma di kuma bener di toel jadi ngke kumane toel selaki mane rabine toel nanti nanti suaminya protes lu tuh gimana sih toel-tel emang gue tuli gitu nanti ibu tanya emang bapak denger gitu ya denger normal suara azan kedengeran ya tak kedengeran kenapa menang baik bukan hanya saya ibu-ibu juga harus jadi da'i laki-laki ustadiyanto da'i kalau ibu da'i saya da'i ibu saya ini ori ibu kalau laki-laki haji kalau perempuan haja kalau laki-laki mubalik perempuan mubalik kalau laki-laki anta kalau perempuan makanya kalau ada yang nanya kok gak ada ya kunti laki-laki emang kunti mah perempuan yang namanya kunti mah bukan laki-laki atau ya perempuan kalau laki-laki mah kuntak bukan kuntilanak kuntalanak tapi saya yakin masjidnya penuh amin anak-anak sholat ke masjid sayang ya kamu suka sekolah pulang sekolah jam berapa kalau anak SMP di Indramayu sampai rumah jam berapa jam 1 jam setengah 2 begitu datang ke rumah ditanya sama ibu bapanya sholatnya apa makannya jujur jujur sudah saya tersolat makan kenapa kamu nama Dmitri saklituno bapak kamu orang Rusia bukan bapak kamu nama bapak saya triyono ibu kamu ngedemi kok kamu Dmitri ya disingkat ngedemi dengan triyono Dmitri oh begitu ternyata disingkat bapaknya ngedemi ibu bapaknya ngedemi ibunya ngedemi bapaknya triyono jadi diambil Dmitri itu saklituno apa saya lahir sabtu kliwon 7 november terus panggilannya apa demit dua kamu sudah sholat belum sudah mah dimana di sana dimana dekat sekolah di masjid oke besok ema mau nanya ke sana ada gak lu sholat disitu kalau lu tau gak sholat awas yulah ya lu besok mamamu ke sana terus mamanya datang nanya-nanya ke sana deh kalau orang gantar orang balir masih ada yang begitu nih telinga saya nih nih kalau pulangnya anak-anak jam 3 jam 4 kadang-kadang sampai rumah kalau musim hujan belok-belok bajunya udah belok tuh basah kuyuk beda kalau dulu Makita Pak Ceng lagi sekolah kan punya seragam cuma satu Pak Yanto kalau hujan terdiam dulu udah takut besok gak bisa sekolah anak sekarang mau belokan gak aja datang ke Ima ditanya aku nasih baju belok gak jawab nam pakai lagu aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi itu basah bajunya kenapa aku tenggelam dalam lautan luka dalam telat datangnya kemana dulu aku tersesat dan tak tahu gara jalan pulang ya Allah bapak nanya benar-benar mama nanya sebenar-benar kenapa kamu jawabnya main-main gimana nasib kamu kalau mama udah gak ada aku tanpamu raginang apa urusannya saya yang lihat jam ibu yang ribut perasaan ini jam saya dilihat sama mata saya mas buloh terus 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 lanjutkan jius miapa oke baik saya yakin orang balir wong dramayu semuanya wong dramayu sholat-sholat amin lanjutkan ngajinya nabi mi'rod sampai pada Allah orang balir harus ikut nabi mi'rod sampai pada Allah pakai apa alatnya pakai sholat pertanyaan ketiga suka sholat jawabannya suka pertanyaan keempat ibu bapak suka sholat sholat alat mi'rod pertanyaan selanjutnya pernahkah ibu dan bapak dengan sholatnya mi'rod pernah temannya pakai sholat mana mi'rod jika nabi ngapung ke langit ketujuh pernah teman Pak Jujun pertanyaannya gila ya katanya liur Pak Jujun Pak nabi mi'rod pakai buruk ngapung tapi ke Allah saya sholat tapi saya sholat dari mulai kanak-kanak sampai punya anak sampai tidak bisa punya anak sampai balik lagi ke masa kanak-kanak ke kanak-kanakan saya sudah belum pernah sholat ngapung ke Allah cek nih tengok ngomong gitu cek nenek ya Pak Jujun saya mah sholat dari dulu sampai sekarang gak pernah berbang ke langit saya mah diem aja di sajadah nah ini yang mau saya bahas sholat kita yang syariat belum bisa menyampaikan kita pada Allah sholat syariat kita baru sampai pada sajadah saya tanya ibu sholat lamun ruku lamun sujud tarang tepi kemana tuur tepi kemana dampa suku tepi kemana lengan tepi kemana jidatmu mukamu lapak tanganmu lututmu kedua kakimu baru sampai ke sajadah belum sampai pada Allah yang sampai pada Allah apanya si Pak Jujun bacaannya enggak bacaan baru sampai ke telinga orang coba saya jadi imam umpamanya bismillah kenapa ibu jawab amin karena kedengaran jadi suara suara saya baru sampai ke telinga jadi bacaan itu belum sampai pada Allah baru sampai ke telinga orang yang mendengar bener gak terus yang sampai pada Allah yang mana oke yuk kita ngaji sekarang sholat itu ada dua macam bu ada sholat syariat mana sholat syariat sholat yang sudah jelas waktunya luhur ashar maghrib isha dan sunnat sunnat yang lainnya itu namanya sholat syariat kiblatnya juga kiblat syariat kemana kiblatnya harus menghadap ke masjidil arom dimana masjidil arom di sebelah barat balir jadi orang balir sholatnya harus menghadap ke barat bukan ke barat karena memang ka'bahnya ada di sebelah barat balir kalau ibu di sebelah barat ka'bah diamnya maka ibu baliknya ke timur makanya ada kakek-kakek pulang hajian ke garut balik ke garut sholatnya jadi malik kawetan cek in cunabah naca balik di mekah sholat jadi malik kawetan meneng siah siramah belum ke mekah di mekah sholat kamanawe malik nah bebas emang kalau di mekah yang sebelah timur ka'bah ke ka'bah ke barat yang sebelah barat ka'bah ke timur yang utara ka'bah ke selatan sebelah selatan ka'bah ke utara ngidol ngelor lore ka'bah ngidol kulon ngaler engetan ngetan ngaler semuanya menghadap kak hari orang dia temenang malik kawetan daka'bah nanya kulon balir jadi orang balir makul nyang harap kaku karena di belah kulon ayah ka'bah nah bener kata tadi sholatnya tentu kiblatnya tentu waktunya tentu itu namanya sholat syariat belum sampai pada Allah yang sampai pada Allah yang mana sholat yang kedua namanya sholat tarekat begitu ulama tasawu penyebutnya sholat tarekat itu yang mana sholatnya bukan sholat yang ditentukan waktunya tapi sholat yang tidak mengenal waktu selama hayat di kantung badan anda wajib sholat kiblatnya bukan ke ka'bah tapi langsung pada Allah waktunya setiap sepanjang waktu mana kalanya wakmu masih ada di ragamu maka kita wajib sholat apa sholatnya bukan sholat badan bukan sholat jawariah bukan sholat gerakan bukan sholat mulut tapi yang sholat adalah kolbunya apa sholat kolbu hati yang berpikir pada am berpikir